Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Begitu? Sudah ada semua. Belum semuanya, Mbak. Jangan menyebut nama siapapun ya, termasuk nama kamu sendiri. Karena saat kita ini selalu kita minta take down. Belum semuanya, Mbak. Boleh dijelaskan lagi bagaimana? Gini ya, kan aku ada kawan Facebook. Upload, dapat hadiah dari Raffi Ahmad. Dia video, gitu. Jadi aku percaya, aku klik linknya, gitu. Terus, linknya itu aku SMS. Katanya aku menang. Suruh membayar ini, ini, ini. Kan aku tanya SMS sama kawanku yang di Facebook. Terus aku SMS-an. Betul nggak itu? Betul. Benar, saya. Jadi aku manut. Pertama suruh membayar 500. Terus, 1.500.000. Terus, akhirnya, 6.000.000. Katanya biar cair. Terus, sudah menang itu. Katanya aku menang lagi. Dapat mobil. Aku SMS kawanku. Mbak, itu benar. Katanya, iya, Mbak. Tetanggaku juga dapat mobil. Bayar aja, Mbak. Biar cepat cair. Jadi aku manut selanjutnya gitu, Miss Yuni. Terus? Terus, padahal aku itu mencari uang itu buat tambahan kakakku yang sakit parah. Satu, kanker septic stadion tiga. Dan yang abangku sakit jantung. Semuanya kan aku yang cari. Tak tahunya malah ketipu. Dan semua uang itu, Miss Yuni, aku pinjam sama kawanku uang panas. Itu SMS kawanku selalu dukung. Cepat cair kan, Mbak. Apa itu, biar cepat cair. Nanti Mbak bisa bantu. Mbak bahagia sekali. Terus, aku percaya. Aku nggak tahu kalau Facebooknya itu yang megang penipu itu, Miss Yuni. Tapi, kok bahasanya aku sama seperti kawanku. Terus, KTP-nya kawanku diserahkan sama aku. Ini bukti kalau aku bumbohong. Aku yang tanggung jawab, Mbak. Gitu loh, Miss Yuni. Jadi, aku percaya. Aku nggak sama sekali nggak menyangka. Padahal, aku selalu melihat TikTok-nya Miss Yuni. Tapi, ini aku kok langsung terenyuh. Gara-gara aku hatiku mau bantu keluarga aku, Miss Yuni. Karena kan aku nanti dapat 20 juta gitu. Tentambahinlah 35 juta gitu. Saya percaya. Padahal, aku percaya sama Miss Yuni. Selalu melihat TikTok. Terus, kenapa kamu percaya sama saya kalau kamu kirim buang? Loh, kamu itu kawanku, best friend-ku Miss Yuni di situ itu. Aku nggak tahu kalau itu yang penipu. Apa, porfi-nya semua itu, Facebook-nya temanku. Hari-hari jumpa. Gitu. Nah, hari-hari jumpa, kenapa kamu nggak tanyakan sama dia? Tidak, aku SMS-info kan. Ya, dijawab. Makanya aku bertanya begini. Kalau kamu selalu lihat dia, otomatis kan kamu selalu nanya dia, bukan info kan? Kan nggak mau sering ketemu sama dia? Enggak. Aku kan nggak selalu kena telepon sama kawan. Only info kan Miss Yuni. Iya. Gini lah, Mbak. Kan saman percaya sama saya nih. Tapi kan lebih percaya ke temenmu tau dibandingkan dengan saya. Tapi aku nggak mikir gitu, Miss Yuni. Maksudnya, aku tahu Miss Yuni baca itu. Tapi ini kawanku yang dapat itu loh, Miss Yuni. Sebabnya dia ada videonya dapat dari Rahwi Ahmad. Terima kasih. Gitu. Dia suruh aku klik link-nya. Tapi videonya itu sama kawan-ku juga, Miss Yuni. Sekarang kan kamu bisa memperjarakan kawan-mu kalau memang itu videonya kawan-mu juga? Tapi katanya bukan di-hub gitu katanya. Di-hub. Dipakai itu orang. Iya, di-hub gitu. Aku nggak paham-paham Miss Yuni masalah itu. Terus? Aku tahunya kawan-ku SMS juga. Itu, dia nggak tahu kalau aku sudah proses. Itu gohong. Itu aku bukan aku, Mbak. Kamu jangan link. Jangan klik link-nya gitu. Wah, aku Masya Allah. Nanti sampai sekarang aku lemas ya, Miss Yuni. Iya. Kenapa sebelum kamu kirim? Kenapa kamu tidak mencari informasi, tanyakan pada orang lain atau tanya sama Miss Yuni? Kan kamu bilang nih percaya sama Miss Yuni. Kenapa setelah 50 juta melayang, kamu baru cari Miss Yuni? Ngoyok cari Miss Yuni. Miss Yuni? Ini loh, aku sebab kan ada kawan-ku yang dapet itu loh Miss Yuni. Makanya itu. Kan saya sudah bilang, Mbak. HP itu sering di-hack. Komputer sering di-hack. Karena kamu klik link-nya. Berapa kali saya ngomong? Jangan pernah klik link apapun. Apapun itu. Orang Bali kemarin itu di bank uangnya hilang. Puluhan juta. Gara-gara dia nge-klik link. Kalau itu, aku masih klik, aku belum tahu Miss Yuni. Cuman itu gohong, pura-pura itu, laki-laki apa itu. Kalau klik-klik, aku belum mendengar itu. Kenapa saya selalu bilang bahwa, jangan pernah percaya sama teman di Facebook. Insya Allah Miss Yuni. Saya kan sudah bilang, termasuk sama profilnya Miss Yuni juga. Di luar sana banyak Facebook atas nama saya. Di luar sana banyak Facebook atas nama saya. Jadi saya cuman ingin bilang, tidak semuanya itu punya saya asli. Jika kalian percaya. Terpadar aku. Lemas. Aku lemas Miss Yuni. Insya Allah. Gara-gara mau tambah biaya itu Miss Yuni. Ya Allah. Hati-hati. Bukan masalah tambah biayanya, Mbak. Masalahnya, kamu itu ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Iya. Iya. Tapi terenyuh. Itu kawan-ku Miss Yuni. Ya Allah. Aku nggak pikiran itu dipakai orang itu nggak pikiran. Mbak. Anu, kiri aja, biar cair. Mbak. Bahasanya itu sis-sis lah. Kawanku Miss Yuni. Dan saya boleh dong berperasaan nggak buruk. Kawanmu juga anggota dari Sendiket. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena kemarin ada anak yang tertipu dari Taiwan. Adiknya itu, telepon saya, adiknya jadi maki-maki. Saya nggak tahu nih, Mbak. Karena gimana bisa terkoneksi. Karena mungkin minta uangmu nggak bisa, atau pinjem uangmu nggak bisa, akhirnya kerjasama dengan Sendiket. Saya sudah katakan, Sendiket itu sangat menyatu dengan kita. Sendiket itu menyatu dengan kita. Dia itu modus. Tapi kalian anggap tulus. Miss Yuni yang benar-benar tulus membantu kalian. Kalian anggap modus. Kenapa? Karena kalian takut lihat channel saya. Tidak semuanya kalian lihat. Yang viral-viral saja yang kalian lihat. Kalau Miss Yuni di TikTok saja. Padahal saya nggak punya TikTok. Saya nggak punya TikTok. Tapi ada loh Miss Yuni. Iya, nggak apa-apa. Karena saya bilang, saya nggak punya TikTok. Kalau kamu ingin kejelasan lebih panjang kali lebar, kamu bisa lihat di YouTube ataupun di Facebook. Jadi saya nggak punya TikTok, Mbak. Ini saya selalu bingung nih, kenapa banyak sekali orang bermain di belakang, di luar sana, membuat saya itu sangat terenyuh sekali. Saya itu sangat kecewa sekali. Kenapa kalian semuanya itu bisa tertipu dengan mudahnya. Saya yang riap hari loh, Mbak. Saya itu ada 10 ribu video. Kenapa saya tidak bisa menyangkep kalian semua. Kenapa kalian masih saja tertipu. Ya iyalah, Miss Yuni bilang, ya Allah, gara-gara itu loh Miss Yuni. Ya Allah, aku maaf. Ini sekarang sampai sekarang Miss Yuni. Lemas 5 hari, aku nggak bisa apa-apa. Boleh dong Miss Yuni ngomong serakah? Karena kamu ingin mendapatkan uang banyak, uangmu yang 50 juta, melayang saya. Bukan 50 juta Miss Yuni, uangku yang 20 juta saja. Aku itu loh Miss Yuni. Oh karena ingin mendapatkan uang 50, kehilangan 20, seperti itu. Oh jadi kamu itu membuang uang 20, gimana sayang? Aku buang 51 juta, ya kan? Sebentar, sebentar. Kamu buang berapa juta? 20 atau 50? 51 juta, tapi uangku sendiri 20 juta, yang lain pinjam Miss Yuni. Berarti 50 juta lebih, benar itu? 51 juta, ya. Aduh. Terus, katanya kan gini Miss Yuni, tambahan dapat mobil Avanza, gitu. Jadi aku selalu percaya, kan aku bilang, iya benar kak, itu tetanggaku, itu katanya dapat. Tetangga sebelahku kak, kan dapat, gitu. Jadi aku percaya itu. Aku nggak sama sekali, nggak tahu itu Facebooknya, bukan dia yang pegang itu. Jadi aku, ayo ternyuh, 10 juta, oke. 10 juta, oke. Masya Allah. Mungkin berleng apa gimana Miss Yuni. Ya gimana Miss Yuni orang tak punya, kalau dapat mobil kan ya Alhamdulillah, tapi kok macam ini, gitu. Gini loh Mbak, mungkin teman-teman TikTok, saya ingin katakan sekali lagi, buat teman-teman TikTok, tolong pedot ini. orang, kapan gilirannya dapat mobil dengan mudah Mbak? Kapan giliran kamu? Saya yang banting tulang aja, tiap hari ngonten itu belum bisa beli mobil. Ibu saya itu jual dua mobil. Mobilnya dua-duanya dijual. Hasil dari nyewain tanah, itu baru dapat kemarin ganti mobil ekspander. Kapan giliran kita, nggak kerja, nggak apa-apa, marah-marah itu hadiah mobil. Bener nggak secara logikal ini? Iya nggak, tapi gini Mbak, aku dipercaya itu sama kawan-kawan Mbak. Betul Mbak, tidak tepat Mbak, kamu beruntung hari raya dapat. Ya Allah, Miss Yuni itu. Harus, harus, harus. Ayo, biar nggak dapat. Itu, Miss Yuni tahu itu apa setan apa. Ya Allah, Miss Yuni ini. Ya Allah. Ini sekarang, Allah, Masya Allah gimana? Mau bantu gimana? Mau pinjaman? Ya Allah, Miss Yuni. Gajian satu bulan sekali. Ya Allah. Sebentar ya, saya bukan ingin menghakimi ya Mbak. Tapi seperti yang saya katakan tadi. Karena Samen ingin mendapatkan sesuatu yang tidak masuk di akal, Samen kehilangan yang ada di akal. Iya. Nggak tahu, nggak mikir gitu, Mbak. Miss Yuni yang benar. Alhamdulillah dapat mobil. Gitu aja. Nggak pikiran itu, masa terkasih mobil, masa itu berhasil Raffi Ahmad gitu, yang ngasih gitu. Jadi, itu kawan-kawan itu, yang SRA info kan itu, Miss Yuni. Ngerti. Tapi kan sekarang Facebook itu bisa pura-pura jadi temenmu, sayang. Iya, aku nggak. Nggak, nggak tahu. Tapi itu Facebook, namanya kawanku, fotonya kawanku, hari-hari, bahkan sama aku, nggak pernah telepon itu. Tapi kok, nggak tahunya dipakai, penipu itu Miss Yuni. Kalau Miss Karan, aku nggak tahu itu siapa, aku nggak bakalan. Itu semuanya bahasanya itu sama seperti kawanku. Aku sakit orang, Mbak Ani juga gitu. Oh, aku juga sakit, Mbak. Aku bilang gitu. Miss Yuni, bisa bantu melacak, nggak kalau bisa tolong penjarakan telpon polisi gitu? Dulu. Kalau Miss Yuni bisa melacak, ibaratnya itu di Jakarta itu gitu loh. Ya, nggak bisa melacak, Mbak. Oh, nggak bisa? Ya, nggak bisa. Oh, saya kira Miss Yuni dapat dan laporan sama polisi sana, telponan, itu bisa. Oh, aku pengen telpon Miss Yuni biar cari itu gimana. Aku kan nggak paham apa-apa gitu. Kan Miss Yuni bisa itu, katanya bisa cari itu, penipu-penipu itu. Jadi, kalau bisa, tolong laporkan saja gitu, biar ada biar ada jeranya gitu. Nah, inilah salahnya kalian menganggap saya itu bisa kemuanya. Saya itu bisa mengacak dengan bukti, data, dan semuanya. Dan kalau kalian masih berkomunikasi dengan mereka. Karena sebenarnya penipu-penipu tersebut ada di penjara. Mereka posisi ada di penjara. Bagaimana? Nggak dengar, Mbak. Suaramu jauh, Mbak. Saya nggak dengar kamu ngomong. Ken, Gimana? Nomor realnya masih aktif, Miss Yuni. Iya, Mbak. Tapi prosesnya itu panjang kali lebar, kalaupun saya bisa ngecek. Gimana maksudnya? Ada bukti-bukti semua transferan lo musuh ini. Gini, Mbak. Kalaupun saya bisa ngecek nih, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Karena sampe harus pulang Indonesia untuk mengurusinya. Nggak maksudnya, gini, Miss Yuni nggak bisa telpon Miss Uyak-Uyak suruh bantu gitu, nggak bisa. Mas Uyak sekarang ada di Amerika, Mbak. Kalau misalkan Miss Yuni bisa ngelacak, terus kalau aku bisa menjarakan, gimana caranya? Sampe harus pulang Indonesia, yang melaporkan sama polisi. Apakah bisa? Bukan ibarat, oh bukan aku, misalkan Miss Yuni ya, aku pulang, bulan Oktober ini pulang, kalau bisa, kamu bisa, apa, terlalu lambat, apa bagaimana? Iya, nggak sih. Kalau kamu mau, laporkan pada polisi setempat, bagaimana prosesnya, kan satu-satu kantor polisi, kan nggak sama nih, penanganannya, seperti apa dan bagaimana, sampe ikut prosedur. Nah, disitulah susahnya, Mbak, kalau ngurusin sesuatu. Dan kenapa adanya konten ini? Konten ini adalah mengingatkan kalian agar jangan ceroboh. Karena kalau uang sudah diberikan pada sendikat, kita susah ngelacaknya. Nggak maksudnya, kalau uang ibaratnya boleh kembali, nggak, Mbak Miss Yuni? 100 persen saya katakan tidak mungkin kembali. Tapi kalau misalkan itu, di penjarakan, Pak Isha? Nah, posisi dia sudah di penjara, bagaimana kamu ingin menjarakan dia? Oh, ini bisa di penjara, Miss Yuni ya? Sendikat itu sudah ada di penjara, Mbak. Bahkan sendikatnya itu lebih lucu daripada kalian. Kalian dengan banyak alasan sibuk, tidak pernah lihat konten saya. Sendikatnya itu, Mbak, setiap hari lihat konten saya. Dia itu tahu, dia itu tahu siapa saja yang ketipu dan akan melapor sama saya. Jadi, saat di YouTube, di Facebook, saya live, itu pasti ada sendikat yang hadir, Mbak. Pasti. Jadi, sendikat itu sudah tahu bahwa anak-anak Hong Kong itu bagaimana cara menipu anak Hong Kong? Oh, mengatasnamakan temunya. Kamu Singapur, Miss Yuni. Orang Singapur. Kamu Singapur? Wah, ini Singapur kemarin ada anak permanen Singapur telpon bahwa memang benar, Singapur juga rawan penipuan. Oh, iya. Aku Singapur, Miss Yuni, bukan Hong Kong. Kamu Singapur juga? Harusnya tiga bulan. Bagaimana? Singapur. Di Singapur, bukan di Hong Kong. Singapur berapa lama, sayang? Aku sudah lama, tapi apa itu, buat, apa, bikin rumah apa untuk anak-anakku, Miss Yuni, aku orang sebatang kara, dari keturunan nggak ada, jadi semua apa-apa dari nol aku yang bikin Miss Yuni besarkan anak. Ada suami, ya, jatatlah, kan itu permintaan orang-orang aku suruh nikah sama dia, jatat, apa-apa nggak ada lah Miss Yuni ya, kakinya, macam itu dua, tangannya dua, nggak nggak kerja. Semua aku yang kerja, bantuin tulang. Jadi, aku kerja 20 tahun Miss Yuni, bisa bikin rumah, bisa apa-apa, untuk jadi anakku Miss Yuni ya. Terus, suamiku meninggal, apa itu, COVID itu Miss Yuni, aku pulang, dan nggak boleh datang sini selama satu tahun. Terus, baru datang sini Miss Yuni, bayar lagi 13 juta, aku bayar sendiri, oke. Terus, pulang lagi Miss Yuni, dan pokoknya pulang lagi balik, ini aku baru pulang Miss Yuni tiga bulan, dan itu kakakku satu, cervix, padam tiga, dan itu abangku sakit jantung. Satunya lagi, nggak ada, nggak punya, soalnya dari keturunan nggak punya Miss Yuni, jadi semuanya itu, apa, dari sendiri. Kalau tiga saudaraku itu nggak sekolah Miss Yuni, sebab nggak ada biaya. Kalau aku sekolah, dari kecil, dari SD aku kerja Miss Yuni, bantu makan ayam, apa-apa, untuk biaya kehidupan, bayar sekolah, jadi itu. Jadi aku, merusak haa sendiri Miss Yuni. dan ini ya, aku mau bantu keluarga aku, kakakku sama, apa itu, abangku, pasal aku nggak bisa bales budi sama orang tua. Jadi, aku berniat menggantung dia sebagai bales budi sama orang tua. itu lah kalau kalian lebih percaya sama teman. Karena mis Yuni, kedua orang tua aku misalnya kan aku, tapi aku rumput sama bales budi. Tetap aku sudah jam di kastil, lalu adaku nggak ada. Jadi, aku ingin bales budi sama kedua kakakku. Gitu. Kalau boleh tahu umurmu berapa sih, Mbak? 55 Miss Yuni. 55? Oke. Iya. Segala lagi, seperti yang saya katakan. Iya. Para penipu itu sudah tahu targetnya umur berapa, umur berapa, penipuannya dengan cara bagaimana. Dan mereka itu memang sudah nggak punya hati, Mbak. Kenapa saya kalau sama sendikat, kalau saya menjel tarung, benar-benar tarung, benar-benar. Bahkan sendikat nyantet saya, mau membunuh saya, mau menyakiti saya, dan saya katakan saya nggak takut. karena mereka itu lebih jahat daripada Dajjal. Mereka jahat banget. Mereka menghisap darah kalian. Miss Yuni, anakku nggak tahu kedua anakku sebab dia kasihan sama aku. Tapi aku ingin berbalas budi, Miss Yuni. Berbalas budi bukan dengan cara bodoh, Mbak. Harus menyelidiki. Miss Yuni, aku pikir aku itu... Dengarkan, 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 Mbak. Dengarkan, Mbak. Samen selalu bilang nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Samen bilang percaya sama saya. Samen lihat TikTok-tiktok saya. Tapi pada kenyataannya, Samen tetap bilang nggak tahu dengan apa yang saya sampaikan. Kan sedih. ini bukan itu. Itu alasannya kawan aku dapat. Itu aja, Miss Yuni. Mbak, Mbak, saya katakan sekali lagi. Siapapun yang mengatasnamakan siapapun, jangan pernah percaya. Jika suatu saat ada orang pakai nama Miss Yuni, minta bantuan dana, membagikan hadiah, jangan percaya. Kalau memang ada saya itu live. Begitu juga dengan temanmu. Kenapa kamu begitu percaya dengan temanmu? Kan aneh, kamu bilang percaya sama Miss Yuni, lihat TikTok-nya Miss Yuni. Tapi pada kenyataannya sama nggak. Miss Yuni hari-hari keluar di Singapura. Dia sudah tua. Sama seumur sama aku. Itu. Percuma sampai melihat saya setiap hari Miss Yuni lihat di TikTok. Tapi sampai tidak berhati-hati, Mbak. Karena sendikat itu sudah tahu umur. Ini kalau dikenakan percintaan, kamu pasti nggak napsu sama laki-laki. Nggak mau, nggak ada Miss Yuni yang telpon, tapi aku nggak. Mbak, dengarkan saya ngomong dulu, Mbak. Dengarkan saya ngomong dulu. Dengarkan saya ngomong dulu, Homoa. Kalau seumuran jendengan, percintaan nggak mungkin masuk. Karena itu sendikat memberikan iming-iming hadiah. Tapi kalau yang memberi hadiah kamu nggak kenal otomatis, kamu juga nggak percaya. Maka mereka pakai temenmu. Saya tidak tahu temenmu itu penipu atau bukan. Intinya adalah orang-orang itu memang bekerjasama dengan sendikat. Dan sekarang Samen bilang mau menangkap. Bagaimana cara menangkapnya? Satu, ini adalah kesalahan kita sendiri. Kita mengharapkan dapat mobil. Dengan mengeluarkan uang 51 juta kamu dapat mobil. Seperti yang saya katakan tadi, ibu saya itu untuk membeli mobil satu baru, itu menjual kedua mobilnya, menjual sepeda motornya, dan uang hasil dari tani. Dodol jagung, dodol gabah. Baru dapat mobil baru. Saya yang kerja bertahun-tahun di Hongkong, saya nggak dapat uang seperti ibu saya. kapan bilirani Samen tiba-tiba dapat mobil, Mbak? Nanti nggak maksud saya? Semua itu proses. Dan nggak mungkin teman Samen tiba-tiba mendukung Samen dapat mobil. Itu jauh dari kata mustahil. Nggak mungkin. kayaknya gitu. Kalau aku nggak dapat uang tetangga aku, nggak tahunya penipu yang pakai Facebook-nya. Karena penipu itu, karena nggak masuk di logika, Mbak. Nggak masuk di logika, kita nggak masuk. Jangan sambil kerja, Mbak, soalnya jepret-jepret di telinga. saya kan ngingetin Samen bahwa jauh dari kata mungkin. Jika kita tiba-tiba, jika kita tiba-tiba dapat mobil, itu nggak mungkin. Tapi kalau Samen bilang, ah, Miss Juni, teman saya aja bisa. Nah, ini yang saya katakan. Teman kamu bisa, belum tentu kamu bisa. Rezeki ini uang Dede. Benar nggak? Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Yo, ikhlas anrimo lanompo. Nggak bisa kita melakukan apapun. Nggak bisa kita melakukan apapun, Mbak. Saya kira dipenjarakan dengan Mbak Juni kelasak dan telepon polisi. Kalau masalah pelacaan itu harus dengan sendiri yang melacaknya. saya percaya Min Juni sebab saya tanya sudah bisa menangkap penipu itu. Saya nggak pernah bilang saya bisa menangkap penipu, Mbak. Nggak bisa. Nggak maksudnya tahu gitu loh. Bukan menangkap tahu gitu dan akhirnya akan bisa dilacak gitu loh. Tapi saya harus kondisikan dulu bagaimana dan seperti apa. Jadi inilah yang saya katakan buat kalian semua kenapa saya selalu bilang berhati-hati 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 karena tidak ada siapapun yang bisa membantu kalian kecuali kalian sendiri. Disinilah sedihnya saya. Saya itu kalah sama penipuan. Kalian itu mudah percaya sama penipu dibandingkan sama saya. lemas badanku jadi Allah. Terus apa itu jadi ini nggak bisa apa-apa di sini. Untuk sementara saya bisa katakan nggak bisa apa-apa Mbak. Karena memang tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Maunya gimana kita nggak bisa. jadi saya cuma ingin bilang bahwa berhati-hati di dalam setiap apapun itu. Karena secara langsung dan tidak langsung kalian sudah diincar oleh sindikat. Karena itu jangan mudah percaya dengan siapapun. Termasuk pada Miss Uni. Termasuk sama Miss Uni pun jangan dipercaya saya. Nggak. Aku pernah sama Miss Uni kasih saran masalah itu saya sangat percaya dengan ini Mas Uni. Iya tapi kalaupun ada orang tiba-tiba ngaku Miss Uni jangan percaya. Konfirmasi juga. Bener nggak? Ini pengalaman Miss Uni. Ini Facebook kawan ku. Kau tahu kawan ku bilang itu bukan aku yang baru. Jangan di klik link-nya. Sudah terlajar habis itu Miss Uni. ini yang membuat saya sangat sedih sekali Mbak. Aku berusaha gitu masukku dan sekarang dengan aku gajian satu bulan sekali bulan Oktober aku balik datang sini lagi gitu. Kamu sekarang punya utang begitu banyak ? Iya. Itu. Aku kan gini Miss Uni ini apa aku kan ini sebenarnya anak kan sudah satu sudah nikah Miss Uni untuk hari tua aku gitu. Cari tambahan buat kasih itu bantu kakakku itu saja. Tapi ternyata aku ketipu ini loh Miss Uni. Kalau ketipu kawan tak apa ibaratnya kan kawan di sini Uni Miss Uni yang bincang untuk biar sakit dia kan dekat tapi nggak bayar biarlah yang penting aku bisa tolong dia dan dia yang sakit aku yang cari aku bilang gitu Miss Uni. Aku membantu seribu kalau aku nggak sakit aku bisa melebihinya cari lah di situ biar kalau aku membantu orang sakit nggak kembalikan nggak apa-apa gitu. Tapi kan intinya kamu tertipu saya. Iya tapi ini yang ini yang aku sampai lemas kalau aku ditipu seribu tiga ribu dua ribu gitu aku nggak apa-apa Miss Uni bantu orang ibaratnya biar nanti dia apa rezikinya masuk ke aku gitu tapi yang ini yang parah yang uang pinjaman itu Miss Uni dan itu untuk membantu itu yang aku bikin sok penipu itu enggak punya hati mbak penipu itu akan melakukan hal apapun aku suka nolong orang Miss Uni tapi aku aduh tipu ini ini berat orang minta aku terima kasih ketika aku pernah tipu 10 juta kawan aku bukan saya menipu lah katanya mau bayar hutang suaminya pun telpon gitu maafkan aku yang gak sadar hutang yang penting kamu hidup kamu gak sakit aku sakit parah lebih tidak ada uang kata jauh pinjam aku tapi aku ikhlas yang penting aku sehat aku bisa cari uang seribu lebih tapi ini ya Allah nasib yang terakhir ini ya 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 terima kasih ya bantuannya misalnya misalnya bisa melacak tolong kasih pelajaran dia misalnya saya benar-benar minta maaf karena memang seperti yang saya katakan bahwa penipu itu sengaja membuat kalian hanggur penipu itu memang sangat sengaja melukai kalian karena itu saya selalu katakan bahwa berhati-hatilah memiliki media sosial atau apapun karena mereka akan dengan sengaja menyakiti kalian semuanya mereka tidak akan pernah merasa kalian kasihan dengan siapapun ini ini semua gak ada yang tahu aku gak tahu misalnya aku sengaja aku rahsiakan kasihan anakku misalnya aku gantung kedua orang itu anakku bilang jangan banyak jangan gini-gini tapi kan aku kurang-kurang aku rahsiakan kedua orang tuaku misi ini saya bingung saudara aku misi ini saya sendiri sangat sedih sekali intinya karena saya mengingatkan berkali-kali pada kenyataannya masih masih ada yang ketipu saya gak tahu harus ngomong apa dan bagaimana misi ini bisa bantu tolong kasih donasi sayang misi 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 maksudnya donasi gimana maafin jaminan maksudnya cari donasi ikhlasnya buat bantu ini mau uang kamu kirim gak ada buat itu yang sakit misi ini kalau misi ini bisa tolong kalau gak bisa tak apa-apa saya minta maaf mbak karena ini sekarang aja ada yang meninggal dunia jenazahnya ada di makau kita aja bingung mau cari donasi atau diikhlaskan jenazahnya dimakamkan dimakam jadi jujur untuk masalah donasi itu saya hanya berikan pada para pekerja migran ini kan yang sakit bukan pekerja migran saya gak berani saya gak berani belum seketat minum ya kasih misi ini atas bantuannya misi ini bisa kalau ajak tolong terpok polisi kalau gak gak apa-apa misi ini terima kasih banyak bantu saya minta maaf saya tidak bisa menangkap penipu dan saya juga tidak bisa melacak penipu ini yang perlu kalian ingatkan pada diri kalian sendiri jika jika kalian tidak berhati-hati penipu itu akan ada di ubat kalian kemudian kemudian